Hi Ho Mancing di Tongo peralatan pancingnya udah ada nih spotnya di atas kumpannya ada dua jenis pasukan keret sama kumut kita dapat menghubungi spot mancing padahan dua jangan kawaj terlalu sekarang selamat menikmati terima kasih nah ini teman-teman ngamuk 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 8 kilo kurang lebih monster gurame ini disini emang paling gede ya ini paling gede mungkin usianya berat 20 tahun ada ya 20 tahun ini usianya pengen segede gini tadi saya niatnya nangkep ikan nila iya tapi gak ada hal ilvan maka akan terbisa dipesan dan tadi udah pesimis pasti putus tapi alhamdulillah karena gak ada rungga lancingnya susah kayaknya harus dipotong nah ini teman-teman sekiranya gini ini ini kecil tuh padahal di permukaan doang di permukaan doang oke ayo tang gak ayo tang kita buka dengan tang ininya gak bisa satu dua tiga jengkal aduh udah puas satu kali benar-benar gede ada delapan kilo delapan kilo monster gurame saya tak coklah pengguna singap binti emang di keret baik juga nah nah ini udah dapet dua gurame yang delapan kilo yang satu dipancing yang sakat yang satunya emang disiup bela ame tereh gitu ini kolamnya nih udah beres ini kolamnya gak terlalu besar ada di tengah perkampungan tapi ikannya montok-montok nah setelah dipancing ini lagi dicoba disisit ya dibersihkan sisiknya ini kurang lebih ya sekitar 9 kilo lah 8 kilo setelah dipotong-potong teman-teman nih dagingnya seperti ini kita coba lihat tekstur dagingnya ini seperti daging sapi ya saking tebelnya dagingnya tuh dagingnya tebel banget pinang gunung kepala gurame yang tadi dipancing top markotok ini sensasi kepala kita coba cek nih dagingnya sudah empuk karena ini gurame usianya 15 antara 20 tahun jadi harus rada di geplak gitu kalau orang sulama harus rada di geplak ini tekstur dagingnya aduh tengahnya kita coba udah mateng atau belum kepalanya jadi makannya sedikit ada perjuangan kayaknya sih dagingnya udah udah melempuk kepalanya nah kalau orang sulama kalau di kuah istilahnya rasanya kurang nandang kurang gimana ya enaknya airnya disuriput disuriput jadi ya dicemprung gendai jadi ya pulang disisi kecemprung gendai dulu ngomor apa nah nanti disini baru disuriput disuriputnya gini ini yang masaknya enak banget enak banget jahe disuriputnya disuriputnya Terima kasih.